Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi Dodo turun gunung mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Dia yakin Ridho akan menang satu putaran, seperti Pilpres 2024, jika relawan bergerak secara masif. Jokowi pun meminta relawan hingga simpatisan Ridho bergerak di akhir masa kampanye Pilkada Jakarta, yang akan berakhir pada 23 November mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi ketika bertemu Ridwan Kamil di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin malam. Tak main-main, Jokowi pun menargetkan pasangan nomor urut satu ini bisa menang satu putaran. Ia bergaca dari hasil Pilpres 2024 lalu saat pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menang telat dari pesaingnya. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan Ridhoan Kamil merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh warga Jakarta. Sebab Ridhoan Kamil punya rekam jejak yang baik saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat. Rekam jejak yang baik ini pun disebut ditunjang dengan keilmuan Ridhoan Kamil di bidang penataan kota. Diketahui Ridhoan Kamil merupakan lulusan teknik arsitektur ITB dan mendapat gelar dokter dari Berkeley. Sementara ketika ditemui di Padevokan Silat TMII Jakarta Timur pada Rabu 20 November, Jokowi mengatakan dirinya membisikkan jajaran pengurus Baguyuban Puja Kesuma terkait Ridhoan Kamil. Ia menyebut seluruh anggota Baguyuban sudah mengenali sosok RK. Ia pun menjelaskan Baguyuban Puja Kesuma sudah seperti keluarganya.